Akhirnya tahun 1993, saya didatengin orang dari Eropa kesini, karena lagu saya yang ada di album Cidro itu cukup sukses di Suriname dan Belanda. Setelah itu saya mondar-mandir solo Belanda Suriname. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk itu kadang-kadang yang kreatif mungkin orang-orang yang nonton Tidak memengaruhi isi dari lagu itu sendiri ya? Kita kan gak bisa menghadang itu, tidak boleh Harus pocongin indah Seniman gak semacam itu Dan untuk saya pribadi saya gak kaku Karya saya dipakai, orang aja di cover gak izin tapi hari ini Sejauh ini ada gak haters? Orang yang gak menyukai Yang tidak suka Sudah pembenci, kan selain ada fans biasanya ada haters kan ya? Kalau itu kayaknya sementara Kayaknya seneng-seneng aja Kalau ada yang gak seneng ya hidup itu memang adanya seneng dan tidak seneng ya diterima aja Kalau kita gak bisa, harus kamu harus seneng dengan sanggah hatis Kan dua itu Mas Didi, lagu yang kira-kira bakal dikeluarkan lagi? Termasuk tadi Ambiar Kira-kira nuansanya masih nuansa Iya, itu setel dikempot Ada lagu-lagu saya yang ngepih sudah Yang dua-dua ada yang kayak Bir, Temulawak Rambutku Dijukur, Kuncong itu banyak Bukan lagu sedih dong lagu saya itu Ada yang kehidupan orang-orang Jawa yang sesungguhnya kayak Warungnya dibuka, ditoto, seindok, cantri itu juga lagu saya sendiri Kehidupan orang yang Jawa yang tulus, ikhlas mencari nafkah Di emperan toko Dia warungnya dibuka, nyalain lampu Membuat saya itu sangat menarik Itu ternyata orang kita memang betul-betul, bukan pemales Akhirnya saya pun waktu itu, waktu itu masih ngemen Saya tulis lagu itu Senasib dengan saya, kita anggap yang jualan Kalau yang warung rame nggak apa Itu warung tapi dia mencoba mengadu nasib mencari nafkah Akhirnya laku nggak laku yang kita mau tegun Itu yang menarik saya tulis saat itu ya Setelah viral ini, perubahan apa yang dirasakan Mas Didi Dari segi pendapatan ekonomi Penggemar semakin banyak Dan berjabat negara banyak yang undang saya Yang awalnya sudah tidak terpikirkan Dan sekarang akhirnya beliau-beliau juga Mau menyanyi lagu, lagu daerah Saya sering bilang bukan lagu Jawa Tok ya Kayak kemarin Pak Presiden waktu saya nyanyi Sempudo Juga ikut menyanyi Dan beberapa sekarang Kayak kemarin kita di Sipang Lima Ada Kapolda, ada Pangdam, ada Pak Ganjar Semua Ebi ikut nyanyi disitu Itulah perubahan yang kita nggak nyangka Seniman daerah tradisional berangkat dari pengamen Akhirnya sekarang sering diajak-ajak Orang-orang parlement kita duduk bareng disitu Nyanyi Ebi Senang Untuk penjualan kaset CD dan lainnya Yang sebelumnya mungkin belum terjual Kaset CD sekarang sudah nggak bisa diharapkan Kalah sama di Youtube dan lainnya Masalahan loh Kan sekarang banyak musisi cover yang cover lagunya Sudah melisensikan ke publishing lagu-lagunya karyanya Lagu saya masih punya asal sendiri semuanya Nggak ada yang saya publiskan Semua hak cerita masih di tangan Didi Kembal Apa alasannya? Saya membuat sesuatu saya berkarya itu untuk anak istri saya Cucu saya nantinya Jadi kalau saya publiskan nanti anak saya nggak nikmati Cucu saya nggak nikmati Sudah dipegang orang Izin kan harus ke dia bukan ke anak turun saya Ya kita orang daerah ya gitu aja yang gampang-gampang Tidak masalah mas ya? Tidak masalah ya saat ini? Tidak masalah Dengan di cover orang itu banyak? Ya 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 Sebetulnya itu ada aturan Negara punya peraturan Itu undang-undangnya ada Kalau yang nekat meng cover tanpa izin Ya monggo itu silahkan Tapi paling tidak Anda menantang dengan hukum yang ada Gitu loh mas Saya pribadi nggak paham Nggak masalah Nggak masalah Pakai-pakai aja Ya monggo silahkan Sepanjang karir mas Didi Sebagai seniman musik Pernah mengalami krustasi Atau putus asa di karir Anjlo Itu nggak ya? Tidak Jadi tahun 89 saya membuat album Cidro Tahun 93 saya berang Buat Cidro Saya rekaman Di musika studio Ada lagu Cidro dan lain-lainnya Terus saya tahun 90 saya rekaman lagi Mudal Denggul Yang judulnya bungkus aja Kamu datang Mudal Denggul sama Gumis itu Akhirnya tahun 93 Saya Didatengin orang dari Eropa kesini Karena lagu saya yang ada di album Cidro itu Cukup sukses Di Surinama dan Belanda Setelah itu saya mundar-mandir Solo Belanda Surinama Akhirnya ketemu lagi lagu Stasiun Balapan 98 Lagu itu cukup bumi Dan itu menyambung Saya menerus lagu Sewu Kudos Konyong Koder Kuncung dan lain-lainnya Jadi saya setiap tahun itu ada lagu Lagu saya selalu muncul Itu yang membuat saya bahagia Karena sakitnya Prostasinya awalnya Awalnya Mau jadi apa-apa Berjalan dengan orang ini Tapi dengan keyakinan itu Akhirnya saya membabi buta Membuat lagu terus-menerus Berhasil Tuhan ngasih jalan Prostasi Berkaman Mulai 89 Dan diterima Sampai sekarang Untuk lagu-lagu terakhir saya sekarang Yang di Kayak Pamer Bucu Kayak Suketeki Banyulangi Terus berjalan Terima kasih Dan dengan karya saya itu Paling tidak Banyak orang jendunggal di kampung-kampung Saya turut Bisa menafkai Iya Karena dia ngamen di orang kawinan Dengan sunatan Lagu itu laku Kan tidak diminta Sama orang-orang yang mengundang Bagi rezeki lewat karya Total lagu ya sudah dinyanyikan Sering saya bilang Hampir 800 lagu 800 aja Dari tahun 89 Dari 89 Itu yang sudah direkam Atau yang Sudah direkam semua Sudah direkam semua Mas Didika Salam itu album saya yang beli Dari Negara Surinama aja 18 album Wow Dari beberapa produser di Indonesia Semua hampir punya album saya Mulai musika Beli buat Atlanta Ya Ke Virgo Ramayana record Akurama record Banyak beberapa produser Jakarta Yang pegang Bahkan sekarang Badan nyari Ayo Itu di Ya Ya paling tidak Kalau kita seniman mau Ya memang Kalau kita Mengaku Pencipta lagu itu seniman Ya tugasnya harus berkarya Ya Nek mong nyeniman Ya Dudumannya sambil Tergaya Ya Kalau untuk saya gitu Kalau seniman Ya Mas Didi Beberapa Saat terakhir ini kan Saya lihat Di channel Youtube Itu sudah Cukup aktif juga kan Beberapa lagu dikasih Video klip Gitu Nanti apa Kira-kira selanjutnya Itu akan Fokus juga Ke Youtube Atau itu ada Tim tersendiri Atau gimana Mas Didi Youtube Untuk kita harus ya Karena kita bisa membuat Saya bisa mengarang lagu Saya bisa menyanyi Dan kebetulan Teman-teman di Kanan Inggris Saya bisa mengarang semen lagu Oke Karena untuk di televisi Kita promosi televisi Lagu-lagu daerah Kayaknya Susah ya Jadi Dengan adanya Youtube Semacam gitu Buat seniman Itu menguntungkan Sangat menguntungkan Sangat menguntungkan Sangat menguntungkan Tinggal kita Mau kreatif apa tidak Ya Kalau kita mau kreatif Ada wadah itu Di situ kita Promo Malah dapat duit Ya Ya kan Oke Mas Didi Nah ini tadi pas saya Nge-share ke Instagram Kalau saya lagi di konsernya Mas Didi di Solo Itu banyak banget teman-teman Subscriber channel saya Budiwana sukses Itu yang nitip salam Ke Mas Didi Kempot Katanya juga sangat ngefans sekali Barangkali mau disapa teman-teman Ya tentunya buat Ehm Teman-teman untuk semuanya yang Tadi menyaksikan Live streaming atau lewat apa Saya tidak tahu Ya teman-teman Twitter juga Saya Terima kasih Dan tentunya Apa yang saya nyanyikan Dari Solo sini Mungkin buat Para-para TKW Atau TKI Yang ada di luar negeri Terut menyaksikan Karena saya tahu Anda luar biasa Walaupun Anda jauh dari rumah Tinggalin anak istri Atau Kancar atau siapapun Kalau masih mau menikmati Budaya-budaya yang ada di dalam negeri Walaupun Anda tinggal di luar negeri Insya Allah Anda akan tetap turut Melestarikan budaya ini Pegang untuk goi Mas Didi Sekarang kan dengan viralnya Dengan anak-anak muda Sudah mulai suka Dan banyaknya kehafal Nah harapan Mas Didi ke depan Terkait dengan Karib Dan juga Yang lainnya apa Mas? Harapan saya tentunya Anak muda Jangan hanya Senang melihat Rame-rame aja Belajar harus turut Jangan malu untuk menyanyikan Lagu-lagu tradisional Karena Ya saya 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 bicara jujur aja Saya dengan menyanyi Lagu-lagu tradisional Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya Di benua Amerika sudah Sudah Eropa sudah Asia sudah Kenapa? Nyanyi lagu-lagu tradisional Untuk anak-anak muda Ini aja bocoran saya tadi Apalagi anak sekarang Pinter-pinter Yang menguasai bahasa Inggris Dan lain-lain Misal luar biasa Lagu Jawa Atau lagu-lagu tradisional Apapun yang ada di negara ini Di luar negeri Sangat disukai Diminati Tinggal kembali ke kitanya Malu apa tidak? Gue naji-login di soat AIS Ya Ada lagi teman-teman Cukup teman-teman Mas Yidi Besok Pakir ke Jakarta Terima kasih Mas Yidi Semoga Besok Kita terus bisa di Jakarta SCBD SCBD Mas 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 Yidi Mas 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 Mas